selamat menikmati kapal jamin kita yaitu mas Iun dan bunda Fausana nah hari ini mereka sudah berpisah ya guys, mas Iun sudah pulang ke Telungagung dan bunda Fausana baru mau besok pulang ke Padang ya namun disini ada info tentang mas Iun dan juga bunda Fausana, yaitu bunda Fausana yang mau ke Telungagung ya ini ada info dari bunda Fausana dan tentang ungkapan hati mereka setelah bertemu nah kira-kira bagaimana sih ungkapan hati mereka dan juga ada bocoran pernikahan tentang mas Iun dan bunda Fausana dari Pak Budi Aeromek, oke kita langsung saja ke videonya ya guys nah ini konten terakhirnya bunda Fausana dan mas Iun ya tadi siang ya yang bersliweran di media sosial tiktok ya itu kan sudah sedekat ini guys nah ini dari bunda Fausana ya tadi siang di live-nya disini semua diungkapkan tentang pertemuannya dengan mas Iun ya enggak aku nggak di Surabaya aku di ini di Jakarta mas Iun udah balik baru hari ini balik jam setengah dua tadi balik kenapa nggak ikut nanti 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 nunggu komander dari mas Iun dulu guys nanti ikut tenang aja nanti guys nanti pasti dikasih tahu kalau bunda mau ke Telung Agung ya enggak dibolehin ikut karena tanggal 13 kabarnya bunda Fausana ini masih ada awas di komen CC CC oh malas aku ini pipinya merah-merah bun iya kalian tahu kan kenapa pakai bahasa daerahku kalian bakal ngerti enggak aku jelasin tapi dengan bahasaku kalian harus lanset sendiri ya hahaha bahwa ketu bahasa bukannya anaknya elok baik nyosopan lo ke orang tua gitu gak saduin enggak ada cerituan tuh peripasi orang kalau dikonsumsi di publik Oh jadi bunda kok mau dikonsumsi ini dari netizen yang tahu artinya dari kata-kata bunda Fausana tadi ya yang artinya siapa itu mas iunnya itu ganteng baik sopan sama orang tua dan tapi tidak semua harus diceritakan karena itu privasi orang kalau dikonsumsi publik bisa beda cerita berarti banyak cerita ya guys ya yang disimpan oleh bunda dan mas iun nah pastinya doa terbaik buat mereka ya semoga setelah pertemuan ini mereka semakin dekat ya dan dipermudah dan dipermudah untuk rencana selanjutnya ya nah itulah ungkapan dari bunda Fausana tentang pertemuannya sama mas iun ya memuji dari mas iun itu baik ya sopan dan ini juga ungkapan dari mas iun ya ternyata ada kesamaan kata mas iun antara bunda Fausana dan mas iun kalau ngelamat dia pasti nanti tak jualin sapiku yang paling aku sayang semelasnya ya semelasnya semelasnya cek 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 kalau kalau pengen ngelamat bunda bisa jualin sapi yang paling tak sayang itu ada kita mengorbankan yang kita sayangi demi orang yang lebih kita sayangi wah kemarin dia minta restunya makku juga aku minta restunya ke jakarta soalnya belum pernah ke jakarta jadi yang minta itu restunya makku itu yang sulit maksudnya minta minta restu untuk berangkat ini loh bukan bukan gak senang itu gak bukan gak bukan gak senang gak gak boleh ketemu sama bunda berarti sama bunda itu direstui oleh ibunya mas iun ya kesian halus oh hati baik gak diumbah gak diumbah baik habis alaman sama bunda fausana tangannya gak dicuci kes maklum sakit manginya jadi apa bunda itu hampir sama sifatnya bunda ya buah buahnya buahnya bodoh kamu hijabkan online sampai ke atus hijabkan online diambung diambung mas luh tambah diambung ngamur ca jambul iya netizen itu kadang bertanya nya itu berlebihan ya baru bertemu sama netizen disuruh nonyol nonyol ngamur kenapa jauh jauh mereka ngobrol yang penting gitu loh mereka membicarakan manajemen dan itu kok larinya ke bunda bukan ke saya kalau saya enggak boleh itu saya aja enggak enak sebenarnya hari ini saya datang kesini enggak enak sama sama bapak gitu loh momennya itu enggak pas tapi mau gimana lah ya dipas pasin ya enggak enggak pulang enggak pulang enggak elu jangan lupa elu pengen pulang langsung keminang kayaknya ini kode-kode mendekati keminang nih dan ini info langsung nih dari pak gudiah katanya gak usah gak usah ini sebelum mas di Jakarta yang rasanya rasanya katanya guys taruh ceritani abalala kesini satu selaturahmi yoro yaraf tuku-tuku cili-cilian yang yuk yang ketelune haram boleh warisane mas bre petang bok melu-melu aku pe pokoknya sing paling aneh dewe dari ini lho ceritani harus ditotok ini beri walk apa nah berarti info dari bos-bos besar sound system ini gak mungkin ngomong kosong ya guys ya kita doakan semoga semuanya lancar kedepannya ya guys oke itulah info terbaru dari ungkapan bunda fausana dan mas iun beserta info-info lainnya pasti sudah kalian tonton tadi ya dan semoga buat mas iun bunda fausana kedepannya semakin dilancarkan urusannya ya pastinya saat ini mereka sedang LDR lagi dan hanya melewatkan rindu mereka melalui hp ya melalui jalur kabel oke terima kasih buat semuanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati